Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi guru Yang nanti di dalamnya meliputi Pengertian kompetensi guru Kompetensi pedagogik Kompetensi profesional Kompetensi kepribadian Kompetensi sosial Dan seperti apa perbedaan kompetensi guru Kompetensi pedagogik dan andragogik Yang pertama yaitu Tentang pengertian kompetensi guru Di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen Dinyatakan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik Kompetensi, sertifikat pendidik Sehat jasmani dan rohani Serta memiliki kemampuan untuk Mewujudkan tujuan pendidikan nasional Kemudian Dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 Tentang standar kualifikasi akademik Dan kompetensi guru Disebutkan bahwa Kompetensi seorang guru Kompetensi seorang guru yaitu Seperangkat pengetahuan Keterampilan Dan perilaku yang harus dimiliki Dihayati Dan dikuasai oleh guru Dalam melaksanakan tugas Keprofesionalannya Jadi yang disebut kompetensi yaitu Terkait dengan pengetahuan Keterampilan dan perilaku Kemudian Macam-macam kompetensi guru Diantaranya ada Kompetensi pedagogik Kompetensi profesional Kompetensi kepribadian Dan kompetensi sosial Kompetensi pedagogik itu Secara sederhana Yaitu Cara mengajar Atau Seni dalam mengelola pembelajaran Kalau kompetensi profesional Secara sederhana Itu dimaknai Sebagai Pengembangan Atau penguasaan Materi ajar Atau isi dari pembelajaran itu Kemudian Kompetensi kepribadian itu Disebut juga kompetensi personal Yaitu Sifat atau karakter apa saja Yang harus dimiliki oleh seorang guru Kompetensi sosial ini Yaitu Kompetensi Atau kemampuan guru Terkait dengan komunikasi Baik di cara tertulis Maupun Pistan Dengan Siswa Kemudian Dengan Sesama guru Dengan orang kuah siswa Juga dengan masyarakat Secara umumnya Kemudian Yang pertama Kompetensi Pedagogik Yaitu Yang pertama Kompetensi pedagogik itu Reputi Penguasaan Karakteristik Beserta didik Dari semua aspek Jadi sebelum Kita mengajar Kita harus menguasai dulu Karakteristik beserta didik Semua aspeknya ini Maksudnya Mulai Gaya belajarnya Kemudian Latar belakangnya Tikat Kecerdasannya Bahkan Kondisi keluarganya Kita harus memahami Dulu Baru kita bisa Memimpin mereka Dengan baik Salah satu contoh Misalnya Kita Mengidentifikasi Gaya belajar Peserta didik Gaya belajar itu Bisa Dikategorisasi Menjadi tiga Auditori Visual Dan Ginesetik Belum kita Melakukan Pembelajaran Di awal Semester itu Kita Identifikasi Dulu Misalnya Karena yang Auditori itu Mereka lebih Memahami Atau lebih mudah Menyerap Penjelasan Dari Pendengaran Kemudian Yang visual itu Dia lebih mudah Memahami Dari cara Melihat Yang ginesetik Mereka itu Lebih mudah Memahami Dari cara Praktek Atau Memperadakan Langsung Kalau di kelas itu Variasi Maka pembelajaran Kita pun Juga harus Variasi Menyesuaikan Gaya belajar Siswa Misalnya Suatu ketika Kita akan Mempraktekan Materi Kita harus Manggil Yang Gaya belajarnya Kinesetik Maka dia akan Senang Baliknya Ketika praktek Kita memanggil Atau Menyuruh Anak Yang Auditori Maka Pasti Anak itu Akan Malas Untuk Mempraktekannya Karena Dia Gaya belajarnya Auditori Kemudian Menguasai Teori Belajar Dan Pembelajaran Seperti pada Mata kuliah Yang lain Dijelaskan Pula Tentang Teori Belajar Dan Pembelajaran Ini Maksudnya Supaya Selain Kita Mempraktekan Cara Mengajar Itu harus Ada Landasan Teorinya Saya Beri contoh Saja Misalnya Beberapa Pendekatan Yang Bisa Dipakai Diantaranya Ada Behavioristik Ada Konstruktivistik Ada Kognitivistik Ada Multiple Intelligence Banyak Sekali Model-model Atau Pendekatan Pembelajaran Kita Harus Memahami Dulu Beberapa Pendekatan Itu Kemudian Kita Analisis Mana Kelebihan Dan Mana Kelemahannya Kemudian Mengembangkan Kurikulum Sendiri Artinya Bukan Kemudian Kita Membuat Kurikulum Sendiri Menerapkan Sendiri Bukan Seperti Itu Saya Beri contoh Misalnya Dalam K13 Itu Benarnya Peluang Guru Untuk Mengembangkan Kurikulum Sendiri Sangat Luas Sekali Karena Di dalam K13 Kurikulum Nasional Kurikulum Inti Itu Hanya Ditaparkan KI Dan KD Kita Bisa Mengembangkan Dalam Bentuk Indikator 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 Itu Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Siswa Kondisi Sekolah Dan Kondisi Materinya Kemudian Menyelenggarakan Kegiatan Yang Mendidik Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Itu Atau Kegiatan Pembelajaran Itu Kita Juga Diharapkan Bisa Memanfaatkan Teknologi PIK Dalam Pembelajaran Jadi Menyelenggarakan Kegiatan Yang Mendidik Maksudnya Mulai Dari Mengelola Misalnya Membuka Kelas Keterampilan Menjelaskan Mengadakan Inovasi Strategi Menggunakan Media Hingga Mengevaluasi Itu Harus Dilakukan Secara Kreatif Dan Inovatif Di Dalamnya Juga Kita Apalagi Di Era Pandemi Ini Penggunaan Atau Pemanfaatan PIK Dalam Pembelajaran Sangat Diharuskan Semua Guru Harus Menguasai Penggunaan IT Itu Kemudian Memfasilitasi Pengembangan Potensi Preserta Didik Potensi Preserta Didik Itu Setiap Anak Tidak Sama Potensi Yang Dimilikinya Dalam Teori Multiple Intelligence Itu Ada Delapan Potensi Atau Delapan Bakat Yang Dimiliki Setiap Anak Ada Yang Diunggul Logikanya Logika Itu Matematika Fisika Dan Lain-lain Ada Yang Unggul Sosialnya Ada Yang Unggul Bahasanya Ada Yang Unggul Musiknya Ada Yang Unggul Olahraganya Ada Delapan Potensi Yang Dimiliki Setiap Preserta Didik Dan Guru Harus Memahami Itu Saya Katakan Bahwa Tidak Ada Anak Yang Bodoh Semua Anak Itu Cerdas Dalam Potensi Atau Bakatnya Masing-masing Karena Itu Guru Wajib Memfasilitasi Pengembangan Potensi Tersebut Kemudian Berkomunikasi Secara Efektif Empatik Dan Santur Efektif Itu Tepat Saran Tepat Guna Tepat Waktu Efektif Jadi Tidak Bertele-tele Komunikasi Kita Itu Bermanfaat Kemudian Empatik Memahami Dengan Karakteristik Atau Lawan Bicara Kita Dan Santur Saya Ingin Sampaikan Bahwa Guru Yang Cerdas Itu Bukan Karena Dia Cerdas Saja Tapi Guru Yang Cerdas Itu Yang Bisa Menjerdaskan Siswanya Sesuai Dengan Tingkat Pemahamannya Jadi Komunikasi Yang Saik Itu Yang Menyesuaikan Dengan Komunikasi Siswa Bukan Berarti Nanti Ketika Menjelaskan Guru Itu Bahasanya Terlalu Tinggi Sehingga Malah Dipahami Oleh Siswa Kemudian Kemudian Menyelekan Evaluasi Pembelajaran Memanfaatkan Hasil Evaluasi Pembelajaran Evaluasi Ini Tidak Hanya Di Akhir Saja Tapi Bisa Dibagi Menjadi Tiga Ada Pre-test Test Dan Post-test Jadi Pre-test Itu Dilaksanakan Di Awal Pembelajaran Kemudian Di Tengah Pembelajaran Atau Poses Pembelajaran Juga Ada Evaluasi Kemudian Di Akhir Setiap Kompetensi Dasar Ada Evaluasi Hasil Evaluasi Itu Kemudian Dimanfaatkan Oleh Guru Untuk Perbaikan Pada Pembelajaran Selanjutnya Kemudian Mengadakan Tindakan 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 Reflektif Tindakan Reflektif Ini Mencari Kelemahan Dan Kelebihan Setiap Pembelajaran Yang Sudah Kita Lakukan Sehingga Menjadi Perbaikan Pada Pembelajaran Pembelajaran Selanjutnya Pada Kompetensi Pedagogik Ini Yang Dicepkan Yaitu Mencapai Pahit Gem Yaitu Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan Kemudian Perbedaan Antara Andragogik Dan Pedagogik Yang Bisa Dipahami Yaitu Dari Yang Pertama Andragogik Itu Pembelajar Orang Dewasa Disebut Peserta Didik Atau Warga Didik Pembelajar Ini Maksudnya Peserta Didik Orang Dewasa Kemudian Pedagogik Itu Pembelajar Atau Peserta Didik Anak Atau Siswa Jadi Andragogik Ini Kategori Dewasa Atau Warga Didik Ini Di Atas Usia Sekolah Andragogik Ini Untuk Perkuruan Tinggi Dan Masyarakat Sedangkan Pedagogik Ini Untuk Anak Usia Sekolah Jadi Mulai Paut Sampai SMA Yang Yang Kedua Guru Sebagai Fasilitas Yang Pedagogik Yang Pedagogik Guru Sebagai Atau Memberi Instruksi Kalau Andragogik Misalnya Di Perguruan Tinggi Dosen Itu Sebagai Fasilitas Tidak Tidak Serta Merta Belajar Andragogik Itu Independen Tidak Terpengaruh Seperti Belajarnya Jadi Saya Beri Contoh Mahasiswa Misalnya Belajarnya Itu Tidak Harus Dari Buku Saja Boleh Mengembangkan Sendiri Dari Pro Si Kemudian Dari Media Masa Dan Lain Itu Diberikan Kebebasan Dalam Belajar Kemudian Kalau Pedagogik Kayak Belajarnya Dependen Kita Harus Belajar Tentang Ini Semuanya Ditentukan Kemudian Nomor Keempat Andragogik Itu Motifnya Ingin Atau Butuh Belajar Kalau Pedagogik Harus Belajar Jadi Andragogik Itu Pada Dasarnya Peserta Didik Itu Butuh Belajar Jadi Tidak Merta Merta Mereka Itu Harus Belajar Misalnya Boleh Saja Dalam Perkulian Saya Beri Contoh Mulai Yang Memprogram Mata Kulian Mulai Yang Memilih Dosen Memilih Kelas Itu Mahasiswa Sendiri Jadi Misalnya Saya Tidak Ingin Memprogram Kelas Ini Silahkan Kalau Di Sekolah Siswa Harus Belajar Artinya Dalam Setiap Mata Pelajaran Itu Ada Rincian Materi Ada Rincian Kompetensi Dasar Siswa Mau Tidak Mau Harus Mengikuti Atau Mempelajari Materi Itu Kemudian Tujuan Pembelajaran Pada Andragoging Itu Fleksibel Bahkan Yang Kita Tentukan Misalnya Dosen Membuat Perencanaan Di Tujuan Pembelajaran Itu Muncul Kemudian Mungkin Ketika Pembelajaran Berlangsung Mahasiswa Sudah Menempuh Mempelajari Materi Itu 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 Pun Boleh Dirubah Di Tengah Perkulian Misalnya Kita Sudah Mempelajari Materi Ini Pak Mempelajari Materi Lain Itu Pun Boleh Kemudian Pedagogi Tujuan Sudah Ditentukan Sebelumnya Teranggung Dalam Indikator Indikator Yang Sudah Dibuat Oleh Guru Kemudian Nomor Enam Menggunakan Metode Pelatihan Aktif Misalnya Di Perkulian Tinggi Atau Di Masyarakat Menyedikitkan Cerama Tidak Seperti Di Sekolah Yang Lebih monoton Dari guru Kesiswa Tapi Kalau Andragogik Itu Lebih Ke Metode Pelatihan Dosen Atau Pendidik Hanya Menyampaikan Garis Besarnya Terkait Terkait Dengan Materi Kemudian Mahasiswa Atau Peserta Didik Mengembangkan Itu Dalam Bentuk Pelatihan Praktek Observasi Dan Lain Lain Tapi Kalau Di Pedagogi Atau Di Sekolah Itu Menggunakan Metode Pelatihan Pasif Jadi Guru Memberikan Cerama Mahasiswa Mendengarkan Mengerjakan Buka Seperti Kemudian Yang Ketujuh Pembelajaran Mempengaruhi Waktu Dan Kecepatan Dengan Pedagogi Guru Mengontrol Waktu Dan Kecepatan Jadi Di Perguan Tinggi Misalnya Itu Pembelajaran Tidak Ada Batasan Ruang Dan Waktu Di Luar Kuliah Itu Lebih Banyak Kegiatan Mahasiswa Untuk Belajar Sedangkan Kuliah Hanya Sedikit Waktunya Mungkin Hanya 2 jam Maksimal Dalam Satu Minggu Dalam Satu Matang Kuliah Tapi Di Luar Itu Mahasiswa Lebih Banyak Mengembangkan Kegiatan Kegiatan Yang Mendukung Dari Perkuliah Itu Kalau Di Sekolah Guru Mengontrol Waktu Dan Kecepatannya Misalnya Kesiakan Ini Harus Selesai Jam Sekini Harus Menyelesaikan Materi Ini Misalnya Seperti Itu Yang Terakhir Andragogik Itu Belajar Berpusat Pada Masalah Kehidupan Nyata Sedangkan Pedagogik Belajar Berpusat Pada Isi Materi Atau Isi Pembelajaran Yang Materi Di Di Perkuliah Tinggi Kemudian Dikonteksualisasikan Dengan Kondisi Nyata Di Lapangan Misalnya Nanti Ada Materi Tentang Sertifikasi Guru Jadi Pembelajaran Andragogik Itu Tidak Hanya Mempelajari Tentang Materi Materi Terkait Dengan Sertifikasi Guru Saja Tapi Mahasiswa Dituntut Untuk Memahami Kondisi Yang Sebenarnya Yang Ada Di Lapangan Mulai Bagaimana Prosesnya Mekanismenya Bahkan Hambatan-hambatan Yang Ada Di Lapangan Dengan Cara Diskusi Observasi Dan Wawancara Terhadap Guru-guru Yang Ada Di Setiap Sekolah Kemudian Kompetensi Profesional Profesional Yaitu Merupakan Kemampuan Penguasaan Materi Pembelajaran Sejarah Mendalam Meliputi Masai SK Kalau Kapotensi Kalau K13 Disebut Kapotensi Inti Atau KI Dan KD Kemudian Menguasai Materi Pembelajaran Dan Pola Pikir Keilmuan Dari KI Dan KD Yang Sudah Ada Di Kurikulum Nasional Itu Kemudian Dikembangkan Dalam Bentuk Indikator Indikator Dari Indikator Itu Kemudian Dikembangkan Menjadi Bentuk Materi Pembelajaran Itu Untuk Menguasainya Guru Juga Mengembangkan Sendiri Sehingga Dapat Memahami Secara Mendalam Guru Guru Mengembangkan Materi Secara Kreatif Tidak Hanya Dari Buku Paket Saja Atau LKI Saja Yang Sudah Ditentukan Dari Sekolah Guru Mengembangkan Lebih Dari Itu Jangan Sampai Buku Yang Diblajari Oleh Guru Dan Siswa Itu Sama Siswa Sudah Membaca Dua Buku Guru Jangan Sampai Membaca Dua Buku Saja Tapi Lebih Dari Itu Kemudian Mengembangkan Keprofesionalannya Secara Berkelanjutan Dengan Melakukan Reflektif Jadi Guru Itu Dituntut Belajar Seumur Hidup Tidak Ada Berhenti Belajar Pernah Saya Sampaikan Pertemuan Sebelumnya Bahwa Kita Belajar Itu Tujuannya Untuk Mengajar Tapi Pada Dasarnya Mengajarlah Hakikatnya Kita Untuk Belajar Kemudian Mengembangkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Selain Kita Menguasai Kuribulum Menguasai Materi Kita Juga Dituntut Untuk Bisa Mengembangkan Dan Menggunakan Teknologi Yang Ada Dalam Mendukung Pelajaran Itu Sendiri Jadi Tidak Sekedar Textbook Saja Kompetensi Yang Selanjutnya Yaitu Kompetensi Kepribadian Atau Kepribadian Personal Meliputi Beriman Dan Bertakwa Kemudian Mantap Dan Stabil Dewasa Arif Dan Bijaksana Berwibawa Berakhlak Mulia Menjadi Tauladan Bagi Busur Tidik Dan Masyarakat Mengevaluasi Kinerja Sendiri Mengembangkan Diri Secara Berkelanjutan Kata Kuncinya Yaitu Teladan Adalah Pembelajaran Terbaik Ini Diantaranya Sifat-sifat Atau Karakter Yang Harus Dikuasai Guru Diterapkan Oleh Guru Karena Guru Itu Sebagai Aktor Atau Tauladan Bagi Beserta Didik Dan Masyarakat Di Sekitarnya Kemudian Kompetensi Sosial Yaitu Berkomunikasi Secara Lisan Dan Tulisan Menggunakan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Secara Fungsional Atau Secara Tepat Kemudian Bergaul Secara Efektif Dengan Beserta Didik Sesama Pendidik Tenaga Kependidikan Wali Murid Orang Tua Dan Masyarakat Bergaul Secara Santun Dengan Masyarakat Sekitar Jadi Dari sini Tampak Bahwa Kompetensi Sosial Itu Tidak Hanya Terkait Dengan Komunikasi Antara Guru Dan Siswa Saja Tapi Juga Lebih Luas Lagi Antara Guru Dengan Sesama Guru Dengan Orang Tua Siswa Dengan Masyarakat Yang Ada Di Sekitarnya Nah Ini Saya Beri Tambahan Ada Tiga Kata Ajaib Dalam Bersosial Atau Saya Singkat Nanti TTM Kata Tolong Terima Kasih Dan Maaf Tiga Kata Ini Sering Disampaikan Diucapkan Bahkan Dalam Bentuk Chat Dalam Bentuk Tulisan Pun Kita Komunikasi Juga Sering Ditulis Tolong Itu Diungkapkan Ketika Kita Membutuhkan Bantuan Ucapkan Terima kasih Karena Secara Psikologis Orang Yang Menjanji Kita Itu Ingin Mendapat Balasan Negatif Dari Kita Tapi Kalau Kita Membalasnya Dengan Kata Terima Kasih Maka Orang Yang Membenci Kita Menjanji Kita Itu Akan Merasa Kecewa Merasa Kala Kemudian Yang Paling Berat Yaitu Kata Maaf Setiap Perbuatan Setiap Perkataan Bahkan Setiap Kita Chat WA Atau Chat Berkomentar Di Facebook Di Youtube Dan Lain-lain Jangan Lupa Diakhiri Atau Diawali Kata Maaf Maaf Ini Sudah Dasarnya Pada Kondisi Normanya Diucapkan Ketika Kita Salah Tapi Tidak Hanya Itu Saja Kondisi Yang Lebih Hebat Lagi Bahkan Ketika Orang Lain Yang Berbuat Salah Kepada Kita Kita Juga Diharapkan Bisa Mengucapkan Kata Maaf Padahal Orang Lain Yang Salah Pada Kita Saya Beri Contoh Ketika Orang Menyerobot Antria Depan Kita Tiba Tiba Kemudian Kita Langsung Mengatakan Kamu Salah Maka Bisa Terjadi Percek Cokan Atau Perbengkaran Disitu Tapi Ketika Diawali Kata Maaf Maaf Antrian Anda Ada Di Belakang Saya Bukan Depan Saya Itu Lebih Sopat Emosi Bisa 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 Diredam Dengan Adanya Kata Maaf Itu Kemudian Yang Terakhir Ada Sebuah Pemkapan Bahwa Bila Siswa Tidak Bisa Belajar Dari Cara Kita Mengajar Mungkin Kitalah Yang Harus Mengubah Cara Mengajar Kita Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Sajian Dan Perkataan Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima